Intro Intro Dan Gary masih saling mencintai Oke doke Ian Hinggi so much ya Depi kirin Tata dan Wensim Gary segitunya Intro Intro Gue yakin Thomas mau ngancurin Wario dari dalem boy Gapapa Lo coba aja jelasin ke mereka Walaupun emang mereka gak percaya Nanti gue juga bantu jelasin ke mereka Ya pasti Gue pasti usaha Biasi cuma bisa berharap kali ini mereka bisa dengerin gue aja Soalnya kalo udah marah ya gitu Kayak anak kecil dua-duanya Intro 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 Halo Adele Eh hai Andre Wewe gue pengen ketemu lo nih Ada sesuatu yang pengen gue kasih Sebagai ucapan terima kasih buat lo Lo mau kasih gue duit Kan gue udah bilang Del Kalo gue tuh gak butuh duit Duit gue udah banyak Ya terus Lo maunya apa dong Dre? Dinner? Oh Atau gue kenalin lo sama temen-temen cewek gue? Gimana? Hehehe Kayaknya kalo tawarannya tuh boleh juga nih Gue agak sedikit tertarik Ya tapi ntar lo bantuin gue lagi ya Andre Sorry Del Kayaknya gak bisa deh Gue udah gak tertarik lagi Masa lo tau ya Raya sama Modi tuh saling mencintai satu sama lain Gue gak mungkin ngerusak hubungan orang lain Dan saran gue jadi mendingan lo aja dia yang mundur Lo gimana sih Andre? Kok lo tiba-tiba nolak kayak gitu? Mereka tuh gak boleh bersatu Andre Modi tuh cuman buat gue Ya kalo lo tetep ngeke Ya lo usah sendirilah Lo sendiri yang ngelakuin dong Ya kalo lo memang gak mau move on yaudah Lo main sama gue Gue yakin gue bisa bikin lo lupa dari Mondi Enggak Dre Gue gak bakal mau sama lo ya Adel, Adel Terobsesi banget sama Mondi Mondi, Raya, temen-temen gue Iya boy Jadi kemaren gue tuh sempet gangguin dinernya Raya sama Mondi Cuman semua itu gue lakuin karena Adel yang minta Ya selain itu juga emang gue emang gak suka kan sama Mondi Karena dia leader geng Sir Galang Tapi lo tenang ayah Gue gak peduli lagi sama mereka Lo kenal Adel tuh dari mana? Ya Simpel sih Jadi Adel cuma Temen SMA gue dulu Terus gue juga baru lagi ketemu sama dia Setelah gue keluar dari penjara Cuman pas gue ketemu dia minta gue Buat ngerusak hubungannya Raya sama Mondi Gak habis pikir gue Kenapa harus ngerusak kebahagiaan orang lain Ini mah keterlaluan Apalagi siapa yang ngelibatin orang lain Sampai nyuruh-nyuruh lo segala kan Gue harus ngomong sama Mondi Gue harus ngomong sama Raya Supaya mereka juga bisa waspada ke Adel Dan lo juga harus ingat Adel itu orang yang kekel Dia kalo mau sesuatu dia pasti harus dapet ya Dan dia gak bakal bentang menyerah Iya Keliatan? Ya mungkin agak sedikit licik kali ya Ya! 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 Kenapa lagi sih, Tad? Dan majin gitu dong. Hata itu, keinginan terjadian yang tadi, Ian. Tadak benar-benar gak rela deh kalau misalnya My Handsome Gary itu benggaman tangan sama yang namanya Mika. Dulu aja ya, Ian, waktu My Handsome Gary pacaran sama Tadak, My Handsome Gary itu jarang-jarang banget benggaman tangan Tadak gitu. Ya udah, kan kita waras juga tadi. Tadak gandeng tangan Ian, dan ini yakin dia pasti lagi panas-panas itu melihat kita berdua gandeng, Ian. Tapi-tapi-tapi, Tadak itu juga keikutan panas dan gosong sekarang, Ian. Tadak itu benar-benar gak mau kehilangan My Handsome Gary. Tadak itu sayang banget sama dia. Nah, kelihatannya My Handsome Gary sama Mika juga cocok banget lagi. Kalau misalnya nanti Tadak sama My Handsome Gary gak bisa balikan gimana, gara-gara My Handsome Gary beneran nyerah kalau Ian itu suka sama Tadak. Tadak, gue genggam atau enggaknya tadi tangan-tadak. Gary akan tetap berpikir sama koko gue. Gitu, Ian. Ian, ke rumah sakit pelita sekarang, gue mau ngomong penting sama lo. Ngapain sih, Boy? Halo? Boy, lo ngapain sih nyuri gue ke rumah sakit? Hah? Yang sakit siapa? Obrolan penting apa yang lo payah ngomongin ke gue? Kayak gak bisa ngomong di sini aja. Lo kebiasaan lo kalau ditanya. Nanti, 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 nanti. Kalau lo bisa dijelasin di handphone, kenapa enggak? Ya, yaudah deh. Iya, iya, iya. Iya, gue kesana sekarang. Lo kirim aja lokasinya ke gue. Siapa yang disakit, Ian? Gak tau. Boy gak ngajelasin. Intinya, Ian disuruh ke rumah sakit pelita sekarang sama Boy. Tadak yang tinggal ya. Tadak itu gak cuma mikirin hubungan Tadak sama Enzim Gia, Ian. Tapi, tapi, Tadak itu juga mikirin hubungan kalian berdua. Kalian berdua itu berantem gara-gara Tadak. Tadak jadi sedih tau. Ya, ini bukan karena Tadak kok. Gue emang lagi bete aja sama si Misro. Bete iya, tapi benci mah enggak. Nanti, ketika si Misro sadar dan dia minta maaf sama Ian, Ian pasti maafin dia. Dan asal Tadak tau ya, yang Ian lakuin ini, Ian cuma pengen liat Tadak sama Gary bersatu lagi. Gak ada maksud apa-apa. Dan Ian yakin kok, Tadak dan Gary masih saling mencintai. Aki-daki Ian, hingga samat ya. Udah pikirin Tadak dan Maen Sum Gary segitunya. Sama-sama. Sekarang, Tadak senyum dulu dong. Biar Ian ninggalin juga enak, lega. Smile. Tos. Bye. Bye, Ian. Andai aja Maen Sum Gary itu tau Ian sebaik ini. Gak akan itu Maen Sum Gary marah-marah sama Ian kayak gini nyoh. Biar lo bete banget ya, gara-gara kejadian tadi. Tahu Allah, Mek, gue juga bingung sama apa yang gue rasain. Jujur gue tuh pengen banget gitu. Meluapin apa yang gue rasain ke dia. Karena gue tuh masih sayang banget sama dia. Ya gitu, sahabat gue kayak gitu. Ini aneh sih, tapi... Tapi gue tuh jelas banget sama Ian. Segitu sayangnya lo sama Tata, Ger. Sampai lo gak nyadar kalau gue juga sayang sama lo. Baru juga gue happy ngeliat lo genggam tangan gue. Sekarang lo malah bikin hati gue hancur. Sorry ya, tadi gue main ganding tangan lo gitu aja. Gak apa-apa, Ger. Kalau misalnya emang lo bener-bener sayang banget sama Tata, nanti biar gue coba ngomong sama Tata ya. Siapa tau dia mau dengerin gue. Lo serius mau ngomong sama Tata? Iya lah. Demi lo, temen gue. Makasih banget ya, Mick. Sorry gue gak repotin.